Hei Tipikal permainan yang sama Kadang bermain taktikal Terkadang bermain posisional Dan apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Seorang legendaris Gary Kasparov Melawan Magnus Kersen Tetapi disini Magnus Kersen Pada saat bertanding 2004 Usianya 13 tahun Elo rating 2484 Sedangkan Gary Kasparov Umur 40 tahun Elo rating tertinggi pada saat itu 2831 Siapkan konsentrasi tinggi Saya akan menganalisisnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya Selamat menyaksikan Magnus Kersen memegang buah putih Dia memulai dengan Pion D4 Gary Kasparov Pion D5 Setelah putih penempatan Pion C4 Terjadilah pembukaan gambit menteri Balasan dari hitam Pion C6 Slav Defense Bagaimana keseruannya teman-teman? Respon dari Magnus Kersen Langsung mengaktifkan kuda ke F3 Dan hitam kuda ke F6 Penempatan kuda ke C3 Kembali dilakukan oleh Magnus Kersen Dan hitam Pion ke E6 Gajah langsung memaku kuda Di sini Gary Kasparov Menjaga kudanya Penempatan kuda ke D7 Pion E3 Dimainkan Memberi ruang bagi gajah petak putihnya Langkah cerdas Penempatan menteri ke A5 Menghindari pinan Justru menyerang balik Mengepin posisi kuda Di sini teman-teman Kuda langsung Ditarik mundur ke D2 Lalu hitam Menambah kembali Tekanan kepada kuda C3 Setelah putih Menteri ke C2 Barulah hitam Rokade Saeberaja Begitu juga dengan Magnus Kersen Persiapan untuk Rokade Saeberaja ke depan Setelah Pion E5 Mengajak pertukaran Magnus Kersen Rokade Saeberaja Permainan berlanjut Pion pukul pion Dan tidak disambut oleh pion Tetapi penempatan kuda Ke B3 Tempo mengancam menteri Setelah menteri ke B5 Barulah Pion tersebut Dipukul dengan pion Gary Kasparov Terus memukul pion Dan disambut oleh gajah Kini Dia memainkan pion A5 Jaga gajahnya Dan dihambat Pergerakan pion oleh Pion A4 Menteri ditarik mundur Ke C6 Tujuannya jelas Bisa Menyerang pion H2 Dibantu dengan gajah Nantinya ke D6 Magnus Kersen Menempatkan benteng Ke kolom E Untuk menguasainya Gary Kasparov Pion H6 Mengancam gajah Gajah disini Ditarik mundur Ke H4 Gajah ditempatkan ke D6 Tujuannya jelas Mengancam pion H2 Maka mudah saja Dimainkan satu langkah Ke H3 Lalu hitam Penempatan kuda Ke B6 Tujuannya Mengancam gajah Hal itu dibiarkan oleh Magnus Kersen Dia memukul kuda Dengan gajah Dan hitam Memukul gajah Dengan gajah Putih Putih penempatan kuda Ke E4 Menyerang kudanya Oleh menteri Gary Kasparov Langsung menempatkan Gajahnya Tempo Skang Disini Tidak banyak pilihan Raja Bergeser ke H1 Barulah dia Menurunkan kudanya Ke D6 Magnus Kersen Memukul gajah Karena apa? Setelah kondisi itu terjadi Kuda pukul kuda Tempo Skang Ditutup kembali Serangannya Oleh gajah Tetapi Kuda masih bisa Diselamatkan Teman-teman Saat gajah Kembali menyerang menteri Kuda Kembali ke D6 Apa yang bisa dilakukan Oleh kedua pemain Dengan kondisi langkah Posisional ini Teman-teman Terlihat Keduanya Masih melakukan Langkah pengamanan Untuk Masing-masing perwira Menteri Mencoba Menyerang kuda Dua kali Tetapi ada penteng Ditempatkan langsung Ke D8 Melindungi kudanya Dua kali Giliran pion Ke D5 Hitam respon Tidak pukul pion Tetapi Geser menterinya Ke D7 Setelah kuda Ditempatkan ke D4 Oleh Magnus Kersen Barulah kuda Membuka ruang Ditempatkan ke F5 Putih Pion pukul pion Mengancam menteri Disambut oleh pion Dan pion Dipukul oleh kuda Mengancam benteng Hitam respon Menyelamatkan kualitas Bentengnya Tempatan ke E8 Terlihat disini Benteng langsung Mengancam posisi menteri Menteri pun ditempatkan ke E6 Terus memberikan tekanan kepada menterinya Kali ini benteng Ditempatkan ke E1 Tapi coba sebelum kita melangkahkan langkah aslinya Kita jalankan analisis komputer Rekomenasi dari komputer Langkahnya adalah Gajah ke C7 Langkah terbaik dari hitam Saat gajah menyerang pion Hitam juga menyerang pion Yang ada di B2 Kuda pukul pion Maka hitam Menteri pukul pion Saat kuda ditempatkan ke C4 Menyerang menteri Langkah terbaik hitam Disini jelas teman-teman Ada penempatan kuda Nantinya ke B6 Maka dari itu Mencoba hitam Menyelamatkan Posisi kudanya Apabila gajahnya Dipukul oleh kuda Menteri ditempatkan ke B7 Setelah benteng mengancam kembali Ditarik ke A6 Barulah Putih penempatan kuda Ke B6 Mengancam benteng Dan benteng dinaikkan Satu langkah saja ke depan Ke A7 Setelah kuda pukul gajah Berharap bisa menteri pukul kuda Tetapi ada benteng yang menyambutnya Menyerang dua kali Posisi gajah Jika mengajak pertukaran benteng Hitam merespon benteng pukul benteng Gajah pukul benteng Kondisi seperti ini teman-teman Putih terlihat lebih unggul Menang satu pion yang ada di A4 Bisa ke depannya mempromosikannya Dan ini rekomendasi ataupun analisis Yang ditunjukkan oleh komputer Kita kembali ke partai asli Magnus Kersen tidak mengambil langkah ini Bagaimana dia menciptakan peluang Agar dia mendapatkan sebuah kemenangan Tetapi pada saat Kondisi seperti ini Gajah tidak ditarik Melainkan benteng ditempatkan ke E1 GD Kasparov penempatan gajah ke B7 Mengancam kuda dua kali Langkah terbaik Dari Magnus Kersen Langsung menarik kudanya ke D4 Mengancam menteri Langsung pertukaran perwira Setelah kuda pukul kuda Disambut oleh menteri Dan disini Pion G7 diserang dua kali Ada menteri melindunginya ke G6 Menyerang balik posisi pion yang ada di G2 Dan ancaman skagmat Jika menteri pukul pion Rekomendasi langkah komputer Bisa menutup pergerakan Penempatan gajah ke G3 Lagi-lagi Magnus Kersen Mengambil inisiatif Untuk melakukan penerana permainan Menteri ditempatkan ke G4 Mengajak pertukaran Dan GD Kasparov Menyambutnya Setelah menteri pukul menteri Disambut oleh pion Hitam langsung Penempatan gajah ke G6 Menyerang pion yang ada di K4 Pion B3 Melindungi pion Putih Menyerang kembali Posisi gajah Gajah ditarik mundur ke C3 Benteng melakukan penyerana permainan Ke depannya teman-teman Dengan kondisi seperti ini Gajah mengancam posisi pion Dilindungi oleh benteng Dan Lagi-lagi teman-teman Raja Yang berandil Untuk per TNG Kita bisa mempelajari Kita bisa mempelajari Jika sudah dengan posisi seperti ini Perwira Sama-sama memiliki benteng dan gajah Setelah pertukaran pion disambut oleh gajah Keadaannya pun Masih berimbang Walaupun terlihat Putih memiliki pion bebas untuk ke depan Tetapi ada gajah Penempatan diri ke A6 Apalagi kita bisa melihat Posisi gajah yang dimiliki oleh kedua pemain itu Beda warna Potensinya sangat besar Untuk posisi remis Setelah pion pukul pion Dan disambut oleh raja Di sini teman-teman Penempatan benteng Tempo skak Kelihatan Langsung raja dimundurkan ke G6 Gajah dipindahkan ke C5 Lalu hitam Penempatan benteng B2 Mengancam pion Dilindungi oleh raja Raja mundur kembali Dan kali ini benteng Mengancam pion Dilindungi oleh gajah Apa yang bisa dilakukan oleh kedua pemain Pada saat rajanya ke F7 Berharap bisa Ke jalur A dan B Tetapi ada benteng Mengantisipasi langkah tersebut Jika pion dimainkan ke G5 Tempo skak Dilakukan oleh magnus kersak Raja naik ke G6 Putih Tidak punya banyak pilihan teman-teman Yang bisa melakukan langkah tempo Ataupun melindungi pionnya Apabila Gajah disini juga diperlihatkan Oleh magnus kersen Diambil secara gratisan Penempatan benteng ke C6 Ada gajah ke F1 Menyerang pion dua kali Tetap teman-teman Gajah ditempatkan ke F2 Saat benteng memukul pion Terlihat Kedua pemain memiliki hak yang sama Maka dari itu Dengan posisi seperti ini Pertandingan termis Inilah yang terjadi Apabila kedua pemain memiliki Taktikal ataupun Cara bermain yang Hampir sama Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!